Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pencet Oke, matur suun Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Warti, saya Nishya Saya Aska Saya Muna Berikut adalah video batik kreasi ala kami Selamat menikmati Alat dan bahan Ada karet, wadah, kain mori, air, dan pewarna Cara membuat Dibuka lembaran kain mori Terus lipat menjadi dua bagian Seperti contoh Letakkan di bawah Terus diangkat Lembar bagian atas kain Seperti contoh Yang bawah dibiarin ya Gak usah selpak sama daun guys Lanjut Angkat bagian tengah Seperti contoh Nah, diangkat Dibalik Eh, berucet telur Santai mbak Gak usah grogi sama kameramen Oh iya, jangan lupa dirapikan ya Dirapikan Biar rapi Biar rapi Biar rapi Nah, itu Ars Ya, ya betul Betul Nah, itu Ars Kurang rapi Ya, Syah Ikut bantu Arsis Oke, Syah Oke, Syah Nah, dimuk-muk Lanjut Angkat lembar bagian atas Seperti awal tadi ya guys Nah Dirapikan lagi Jangan lupa Lalu diangkat lagi guys Diangkat bagian tengah Dibalik Tuing Tuing Nah Seperti itu Pokoknya Setiap Habis diangkat itu Dirapikan guys Nah Dilakukan Seperti yang tadi ya Itu dilakukan Secara berulang Sampai Kain itu Kecil guys Menjadi Lipatan kecil Nah 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 Dirapikan Biar tidak Menjubel Menjubel apa sih Nah Terus Lanjut Langkah kedua Bikin pola ya guys Bikin pola Disini kita Bikin pola Segitiga Nah Dilipat-lipat Seperti itu Nah Itu dilakukan Secara berulang ya Sampai Pada Ujung Kain mori Oke Oke Lur Terus Lanjut Nah Dikareti Ya Lur Biar Tidak Lepas Dikareti Bagian sisi Kaki Nah Diputer Diputer Awas Awas Biar tidak Lepas Dipegang Terus Pokoknya Pakai Sekuat Penaga Ya Nah Dikaret Pada sisi Yang lain Ini BTW Kita Kareti Tiga bagian Tapi yang satu Tidak ke Video ya Oke Lanjut Tuangkan Biar 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 Nanti Warnanya Bisa Meresap Guys Nah Dibalik Balik Setelah itu Angkat Tiriskan Seperti itu Ya Guys Terus Jangan lupa Diberas Nah Lalu Dicelupkan Ke warna Yang Kita Pilih Tadi Jangan lupa Dimiringkan Ya Guys Biar Meresap Nah Bisa nih Kalian coba Di rumah Terus Lebih Baik Disarankan Untuk Menggunakan Sarung Tangannya Guys Biar Nanti Warnanya Nggak Belepotan Kemana Mana Boleh Juga Dibiarkan Dulu Ya Selama Satu Atau Dua Menit Boleh Sih Biar Warna Semakin Meresap Dan Sisi Terakhir Di Warnai Warna Biru Oke Selesai Setelah Itu Kita Keringkan Dulu Ya Guys Lanjut Dan Inilah Hasil Dari Pewarnaan Kita Di Langkah Pertama Tara Warnanya Seperti Kurang Persap Ya Guys Berarti Ini Saat Pewarnaan Tadi Harusnya Lebih Lama Bisa Direndam Dulu Baru Bisa Lebih Meresap Oke Lanjut Pewarnaan Kedua Ini Aku Lipat Jadi Dua Bagian Kayaknya Terus Dikelar Di Bawah Terus Sebelumnya Itu Di bagian Tengah Diberi Batu 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 Ya Guys Nah Nanti Ditarik Seperti Itu Baru Kemudian Di Kareti Nah Aku Lupa Nyiapin Karet Jadi Aku Cari Cari Karet Dulu Guys Dan Eh 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 Fokus Aska Fokus Kembali Kepede Nah Dikaret Tinya Itu Di Keguan Lagi Wess Wess Lanjut Lanjut Itu Jadi Dikaret Dikaret Dikasih Dikasih Jedah Oke Sampai Ke Ujung Kainnya Nah Dimasukin Dari Atas Guys Karena Kalau Dari Bawah Itu Tidak Bisa Soalnya Kan Dia Tidak Rapi Gitu Dan Ini Karet Yang Terakhir Sebelum Lanjut Ke Mewarnai Ke Pewarnaan Maksudnya Guys Terus Lanjut Nah Disini Kita Warnai Sesuai Warna Yang Kalian Suka Aku Masih Pakai Warna Yang Tadi Cuma Dibalik Balik Warnanya Pakai Sendok Seperti Itu Ya Dituangin Gitu Karena Ini Posisinya Ewol Jadi Videonya Gini Guys Nah Gendi Warna Yang Lain Diselang Seling Sesuai Warna Yang Kalian Mau Oke Lalu Dijemur Dan Tara Inilah Hasil Akhirnya Sudah Thanks For Watching Matur Soon So To Bye 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 Terima kasih.